Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Anamim Rasul Ihda al-Shihba Buya saya ingin bertanya Terkadang kita ini ingin beramal dengan niat Allah Ta'ala Tapi terkadang terselip niat ingin disanjung manusia Pengen beramal karena Allah Tapi ada niat ingin disanjung Jadi bagaimana caranya agaknya Aku lebih tulus Indah Pertanyaan bagus sekali Jadi gini nak Namanya manusia kadang memang kita Tiba-tiba senang disanjung Namanya manusia Saya pengen ikhlas berbuat Karena Allah Imam Muzani ngajari Untuk memangkas ria itu Caranya bukan harus berbuat baik Dengan sembunyi-sembunyi Hadis tentang berbuat baik itu Dengan sembunyi Hadis sirri Tangan kanan Itu hadis yang paling disenangi oleh orang pelit Sehingga orang pelit biasanya Kalau di asas sedekah langsung bawah hati sini Sedekah kan gak usah terang-terangan Pakai sembunyi Itu sebenarnya karena orang pelit dia Saya faham Makanya kalau ada orang pelit paling senang hati sini Jangan-jangan bohong dengan saya Pengennya kalau berbuat baik sembunyi-sembunyi Padahal Imam Muzani tidak Ibadah terang-terangan ada maknanya sendiri Untuk mengajak orang lain Ibadah sembunyi untuk memerangi Makanya caranya gabungkan Gak usah takut ria Ria itu adalah sifat Maksudnya gak usah takut Ria itu ikhlas dan ria sifat amal Kalau gak ada amalnya Gak akan disifati Maka berbuat baiklah kamu Karena Allah rencanamu Oke Tapi saya sudah ngasih duit 5 juta Kedengaran sama orang di Sanjung Masya Allah sedekahnya paling banyak Saya senang Saya mati Gak apa-apa Memang kita manusia Lalu bagaimana? Perangi Makanya kenapa orang itu bersedekah gak berhenti Disamping dia setelah menikmati Dia ingin memangkas Senang di Sanjung Akhirnya apa? Karuan Wah Hei hawa nafsuku Ajib Senang ya Kalau di Sanjung Tadi 5 juta Awas Nanti Diam-diam Masukkan kota amal 5 juta yang sama Sembunyi Itu caranya Jadi Kata Imam Ali Yung fikuna Billayli wa nahari sirro wa ala niyata Bagi-bagi amal itu Jadi Kalau pengen memerangi ria Ria bukan malah tidak beramal Kalau perlu Makanya kita gak boleh sebutan sama orang Ada orang ternyata berbuat baik terang-terangan Untuk memerangi ria loh Bisik itu ada orang bisik pada Yang Mulia Romayai Usintamrin Tolong Saya sedekah gini Isinya apa? Umumkan Kalau saya nyumbang podok 10 juta Di umumkan Di masjid Bahasanya Ustaz Ahmad Haji Ahmad Nyumbang 10 juta Kalau orang kan duga ria Padahal orang itu untuk merangi ria Dia nyumbangnya mali 40 juta Cuma suruh ngomong berapa? 10 juta Nah ini Ini merangi ria Makanya gak usah takut ria Anakku Berbuat baik Kalau ternyata kamu mulai seneng disanjung Berbuat lagi seperti yang kau sembunyikan Ketahuan lagi Berbuat lain lagi Sehingga tobatnya ria Kan semua dosa kan bisa ditobati kan Saya berbuat baik dulu bukan karena Allah Memang karena sanjung Saya ingin nyalonkan jadi RT Jadi RW Gimana ini? Gak apa-apa Sudah terlanjur mau gimana Bisa gak tobat Sebanyak kau berbuat baik terang-terangan Berbuat baiklah Sebanyak itu sembunyi-sembunyi Maka Berbuat baikmu yang kemarin terang-terangan jadi ria Jadi diterima oleh Allah Enak? Gak boleh berhen Tetap berbuat baik Ya Allah disanjung orang Wah Kalau sanjung orang hilang dong Aku akan berbuat baik sama dengan tadi Gak dilihat oleh orang Ketahuan lagi Harus lagi terus keberang begitu Jangan takut teriak Kalau takut teriak itu hakikat teriak katanya Takut teriak kan? Gak beramal baik Ini memang setan bisikin Riak kan dosa Daripada riak Mending gak usah berbuat baik Biar gak dosa Ini setan pelit telah membisikin di telingamu Kan begitu ya? Insya Allah sayangnya Berbuat baik terus Gak usah takut riak Karena itu sambil kita perangi Kita merangi riak Adalah dengan beramal dong Sombong Kita perangi Itu muanya Jadi cara memerangi riak adalah Tumpangi amal kebaikan tersebut Dengan amal-amal yang serupa Tapi bedanya Satu terang-terangan sembunyi Terang-terangan sembunyi Sepuluh juta terang-terangan Oke dilihat orang semuanya Sepuluh juta sembunyi Sembunyi Kalau itu lebih banyak lagi Sama Solat Kalau yang jomblo-jomblo Solat depan calon mertua Khusus Solat sama 8 bukaat Lebih panjang lagi Itu caranya Jadi langsung dibalas di rumah Kalau di rumah gak bisa Jadi bener-bener riak Gitu loh Cederhana untuk nilai diri kita Di kamar jadi males Gak ada calon mertua Gak usah Oh berarti riak bener ya Gitu loh Ibaratnya begitu Khusus yang jomblo tadi Kita motivasi Biar besok gak ada jomblo lagi InsyaAllah cukup InsyaAllah anak Agus semuanya Apa rasa itu Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W